Pemirsa hingga saat ini harga sembaku di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi pada harga telur ayam dan gula pasir. Bahkan ini telah terjadi sejak 2 pekan lalu. Kenaikan harga telur ayam dan gula pasir telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Meski naiknya tidak terlalu tinggi, namun kebutuhan akan telur ayam dan gula pasir merupakan kebutuhan pokok selain kebutuhan lainnya. Salah satu penagang di Pasar Paritiga, Madi, membenarkan jika khusus bahan sembako mulai mengalami kenaikan harga, terutama seperti harga telur ayam dan gula pasir. Sebab sebelumnya harga telur ayam diharga 15.000 per 10 butir, namun saat ini mencapai 20.000 rupiah per 10 butir. Harga tersebut dinilai cukup mahal. Sedangkan untuk gula pasir juga turut naik yang sebelumnya hanya 12.500 rupiah per kilogramnya, namun saat ini naik menjadi 14.500 rupiah per kilogram. Meski demikian untuk kebutuhan lainnya seperti minyak goreng masih relatif normal. Begitu pula harga beras yang juga masih normal. Berapa sekarang bang? Kalau lancar kan 19.000, 10 biji itu 19.000. 19.000 ya, kalau per bijinya berapa bang? 2.000. 2.000 ya, ini sudah berapa hari naik kayak gitu bang? Ada seminggu lebih? Lebih, sempurna. Hampir sebulan? Setengah bulan ada ya. Setengah bulan ada ya. Ini kalau harga naik, ini memang setiap dalam berapa minggu ini lah naik, setengah bulan ini lah ya? Iya, setengah bulan ini lah yang naik tuh bang. Hal senada juga dikatakan pedagang lainnya. Menurut Adi, meski saat ini telur ayam dan gula pasir naik, namun masih ada yang tetap membeli, namun tidak terlalu banyak. Semisalnya jika masyarakat membeli sebanyak satu papan telur, namun saat ini hanya membeli 10 butir telur saja. Naiknya dua kebutuhan tersebut, padahal pedagang tidak mampu berbuat banyak. Sebab, bagi pedagang, stok kebutuhan pokok dan sembako selalu tersedia di tingkat pedagang. Surya Kuniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!